Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Fatir Dan ini istri saya, Emma Welcome back Oke Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan Ngebahas tentang ini nih Tentang perkampungan Nah, yang ada di Aceh Malaysia Nah, jadi kalau kampung kita belum kita bahas ya Nanti kita bahas Oh iya, kita kan sering buat vlog juga Nah, mungkin bari teman-teman yang sering nonton Mungkin mereka hanya membuka 1-2 video di channel kita Mereka nggak tahu di channel kita itu kan banyak vlog-vlog kita Nah, jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang Perkampungan Melayu, Mekah Di Jabal Ayat, Mekah Perkampungan Melayu, Dijabal Ayat, Mekah Kampung Kelantan Waduh, di Mekah nih Perkampungan Melayu, di Mekah Macam mana nih? Ada kampung Melayu, di Mekah Di Mekah itu ada kampung Melayu Betul lah ya Coba kita simak aja ya teman-teman Ini bikin kita pusing ya Oke, bagi korang semua yang baru datang ke channel FatihTuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang padamkan dulu Subscribe Tolong jangan play-play untuk subscribe Karena subscribe itu Berjumat aja Dan jangan lupa juga join di membership FatihTuber Karena ada paket juga paling murah Yaitu paket apa Nah, oke langsung aja nih kita petarkan cuplikan videonya One, two, three Play Oh, ini di Arab nih Kan? Lima kilometer Ya Oh, dua ratus tahun lepas Oh, gitu Sekitar Masjidil Haram Di dataran sekarang lah Bila berlaku pembesaran Masjidil Haram secara besar-besaran Jadi di bawah kita pasca berpindah ke beberapa tempat lah Wow, tengok tuh Tengok, tengok Nah, di Arab itu mobilnya ditaruh gitu aja Ya, emang emang banyak orang bilang kayak gitu kan Karena gak macet lagi Ya Dia bikin ajaat Tuh mobilnya tuh kan Di parkir gitu aja kan Gak ada tukang parkirnya Ya, kayak di Malaysia Oh, di sini tinggalnya ada kampung Melayu Mana nih? Sampai kampung Melayu ya Di Arab pun ada kampung Melayu kan? Ini juga Wih, keren kampung Melayu guys Wow Ini mantap nih konten kali ini ya Wih, abang nih jauh sangat Kita udah ke Arab? Hmm, udah sampai ke Arab kita ya Dari Malaysia udah sampai ke Arab kan? Nah, adik tengok gak di jalannya? Sepi banget Ada sepeda motor gak? Gak ada Gak ada kan? Nah, makanya kalau orang Arab itu 98% Nah, ini satu orang gak doang Baru jadi dibicarakan 98% orang Arab itu naiknya mobil Oke, di Malaysia? Hmm Jauh juga ya? Jauh lah Eh, itu ada ini menara itu ya? Menara dekat Kaabah itu Hmm Jauh ya? Tapi di sana gak ada penghijauan ya? Iya Iya kan? Mau lihat yang hijau-hijau gak ada di sana? Hmm Nih Memang orang-orang Melayu ke? Ini sambil umrah kayaknya ya? Tuh, jalannya Hmm, mulus Mulus ya kan? Gak ada kolam renang di tengahnya Wow Ini kan menara ini? Iya, yang di depan Kaabah Yang jam dinding gede itu kan? Yang macam di London kan? Hmm Nah, tuh udah mana nih? Ih, jalannya Mana di kampungnya? Hah? Jauh lagi tuh Oh iya, naik ke atas Naik ke atas Sekarang kan di Arab itu kan kayak bukit gitu kan? Hmm, betul Oh iya, ini rombongan Malaysia Kan? Nak umrah nih orang Malaysia kayaknya ya? Nih mau ke kampung Melayu Hmm Ini mau singgah ke kampung Melayu orang ini kan? Iya Kalau kita singgah ke kampung Aceh nanti kan? Ada juga Ada ada di Mekah Yang abang tahu di Malaysia ada Di Mekah kurang tahu juga ya Karena kami belum dapat videonya Tapi kan Katanya kalau orang Aceh ke Kalau PG Haji Orang Aceh ke PG Haji ke Mekah tuh dikasih balik uang Iya, dikasih balik karena itu ada Kalau nggak salah itu ada hotel orang Aceh dulu 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 Bukan hotel sih tanahnya Tanahnya dulu diwakafkan Jadi kan niat dari pemerintah Arab Saudi itu Mengembalikan sebagian gitu kan? Gak banyak tapi Tapi ada lah Iya, gak banyak emang Tapi ada emang Di tiap orang dapat kan? Iya, semua orang dapat Pura orangnya ya Nah, khusus perjamaahnya dapat Oke, lanjut lagi Wow Nih Mobil lagi kan? Iya, dipakir di pinggir jalan Mobil bagus-bagus Dipakir di pinggir jalan Macam nih pula Nah, disana kayak di Malaysia persis Tuh, mobil semua orangnya yang gak ada Iya kan? Waduh Wah, itu ada abang tuh Eh, dia mundur Eh, bang mundur bang Eh, bang Janganlah Sakit mana tuh? Gau-gau-gau Macam mana tuh? Buat parkir Oh, parkir Tamput orang-orang abang ni pula Eh, dia sampai Nah, dia sampai ni Ini kampung Melayu ke? Wih, aninya sepua-sepua itu Eh, enak ya kok pergi umrah Eh, nampak itu yang tuh Enak kok tuh umrah ya Kita lagi umrah Eh, adik udah bisa buku-buku umrahnya Belajar dulu, baru ke sana Oke, ini adalah jalan masuk Untuk memasuki ke Mobil mewah tuh Perkampungan Melayu Perkampungan Melayu Kampungan Melayu, guys Wow Oh, melalui rumah-rumah batu Oh, melalui rumah-rumah batu Hmm Kita akan dapat rumah banglo Rumah CBD Rumah Terus Dekat sini kita hanya akan Melihat rumah-rumah batu Wow Nampak kau waktu kan? Hmm Wow Hmm Sunset hari ni Wow, sunset Sun, can, sunset, sunset Can, sunset Mana ada tu? Dia dah masuk wakit Masuk wakit Masuk wakit Oh, dah azan Oh, ini udah petang ya Sore lah orangnya pergi Waduh-waduh jalan bawah ni ya Terungan kita lalu nih Oh, wih Bawah tu banyak kali orang ya Iya Masuk terungan ya Iy, pengen lah Waduh Nyalah, bapak Nampaknya bapak ni Di kampungan Melayu Ini baju Pemandu Pemandu Umrahnya ya Mutawid ya Iya, mutafkan namanya ya Hmm Dari Kelantan kan? Dari Kelantan Dari Kelantan Oh, nak sholat maghrib Di musik Kelantan ya Sebuah tempat Masyarakat Melayu Masyarakat daripada Indonesia, Malaysia Dan selatan Thailand Ya, benar Untuk pergi ke Buka jenis Kita akan menurun tangga ni Oh, turun tangga ya Turunnya pakai tangga Hmm Ada jalannya gitu kan Masuk lorong gitu ya Hmm Wow Kurang ni Bukit itu Mantap Tapi kalau kita nak mancar apa ni Kita balik jalan ke kaki Bermatkan Kan Iya, iya Kita turun apa Memang ada jalan Dia orang pergi Masih haram Pakat sini Hmm Gitu Kita lalu Naik apa Bahan di mana Dipusang Dipusangnya kita Wow Luar biasa lho sayang Nanti kita pergi ya Iya Sabar ya Bagi ke kampung Malaysia Melayu boleh disana Waktu udah 1 juta subscribe ya Eh, ada kucing Eh, kucing ya Kucing Kurus dia Kayak abang Hmm Kayak dulu Kayak dulu Kayak anginnya kencang sini ya Hmm Kenapa bukit ya Hmm Tu Malaysia Oh Eh, agak berapa Berapa jam Eh, berapa lama kita kerja lagi 10 menit 10 menit 10 menit Oh, dia orang juga ya Lumayan ya Hmm Dah biasalah Olahraga kan Oh, di Di Arab sana Kabel listriknya Di atas juga kan Oh, dah azan Oh, dah azan Ini dah sampe Kelantan Hmm Berarti ini jemaah ini pulang dari Arab Saudi Jalan kaki ke Malaysia? Ini ke Kelantan ini Dah sampai mesti ke Kelantan Jalan kaki pulangnya Bagus sana ya? Ini cowoknya ke sebelah kanan ya Ceweknya ke atas ya Kita ikuti sedikit perkongsian Berkenaan Mekah daripada Ustaz Aiman Oh Ustaz Aiman Cantik kat dalam kan? Hmm, mesti Kelantan Oh, luar biasa dalamnya Hmm, best ni Tunya Oh, masih patah ni Masuk Melayu juga Oh, gitu Tapi dekat-dekat ya Hmm Oh, banyak Wow Tiga lagi ada Tiga? Kalau kita nak turun bawah Kita lalu jalan ni Lalu jalan hijau ni Tunggu sini, boleh Tapi dia tak sesat Tak sesat lah Ini dah jalan lagi Dah insya kayaknya ya Waktu Isya' di Nah, benar Nah, ini apa ini? Ini lagi makan makan Oh, makan ni Lagi makan ni Aduh ibu ni ya? Waduh Ada perkumpulan orang Melayu Hmm Ini makan apa ni? Ikan Di mana ada ikan di sana? Ada ikan Ada ikan Ini dua orang Melayu Itu, penuh tu Hmm Penuh Ui Ui Aduh Amboilah kak ni Ya, udah makan-makan ya Waduh Di sana tuh biasanya Ayam selalu ya? Apakah ada si ayam? Gak tau juga Kenapa belum pernah pergi Tapi kalau kita tengok Orang kesana Orang kesana kan Makan itu yang Yang gede Nasi Arab tuh kan? Nasi briyani Nasi briyani Itu siapa Ditaruh ayam Gede-gede ayamnya gitu Siapa ada daging gitu Tapi gak pernah kita tengok Orang petuh ikan? Hmm Baru ini loh ikan ya? Makanya Akak ni tadi kan cakap Dia ni Setelah satu bulan Nggak tengok ikan Taken lagi Kan ikan apa? Katanya guys Waduh Makan apa? Kak ni di Arab Tapi kan Kalau kita ada Maksudnya kayak Orang Malaysia Ada kampung Melayu Bisa jalan-jalan Ke tempat Orang Melayu sana Ya Jumpa ikan Iya Kalau gak jumpa Ke kampung Melayu Nggak dapat ikan lah Iya Maksudnya bisa makan Makanan khas Melayu lah Kalau ada Makan kan Mungkin bagi korang semua Yang nonton video ini Semoga korang Dimudahkan juga Rezekinya Semoga cepat berangkat Murah juga Dan bisa daftar haji juga Amin Itu-tutu semuanya Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya Buat orang anak muda Habiskan Selagi kalian Masih muda Saya Fatir Bye Bye